Sunan Gunung Jati, dikutip dari buku Suluk Gunung Jati, mempunyai cara dakwahnya sendiri terutama kepada para leluhurnya di Tanah Pajajaran. Langkah yang ditempu Sunan Gunung Jati adalah ngeluruk tanpa balakalah tanpa ngasorake dan desa mengurung kota. Langkah ini tidak saja berhasil menyebarkan Islam kepada leluhur, tapi juga memperkuat barisan pertahanan. Sehingga ketika medan jihad terbuka, laskar Islam di bawah komandonya, tidak saja berhasil mengusir Portugis tapi sekaligus meruntuhkan pakuan Pajajaran. Prabu Siliwangi merupakan kakek Sunan Gunung Jati, dari puterinya Nyai Rara Santang yang menikah dengan Raja Mesir. Dari pernikahan dengan Nyai Subang Larang, Prabu Siliwangi memiliki anak walang sungsang, Pangeran Cakrabuana, Nyai Rara Santang, dan Kian Santang. Pangeran Cakrabuana merupakan penguasa caruban. Pada 1479, Pangeran Cakrabuana menyerahkan kekuasaan kepada Sunan Gunung Jati. Diceritakan, Sunan Gunung Jati pada tahun pertama memimpin Kesultanan Pakungwati, pergi ke Pajajaran untuk mengunjungi kakeknya yaitu Prabu Siliwangi. Tujuannya mengajak Prabu Siliwangi masuk Islam kembali oleh Sunan Gunung Jati. Namun, jawaban Prabu Siliwangi tidak mau atau tidak bersedia masuk Islam. Tidak terduga, meski Prabu Siliwangi tidak mau masuk Islam, dia tidak menghalangi cucunya menyiarkan agama Islam di wilayah Pajajaran. Di sisi lain, terdapat versi berbeda pada naskah babat Cirebon bertulisan arapegon berbahasa Cirebon Madia, yang dialiaksarakan oleh Pangeran Sulaiman Sulendraningrat, yang dinamai Babat Tanah Sunda. Pada bagian bersubjudul Burak Pajajaran, menggambarkan secara agak berbeda bagaimana usaha Sunan Gunung Jati mengislamkan Prabu Siliwangi. Dikisahkan, Pangeran Cakrabuana memberitahu Sunan Gunung Jati bahwa Prabu Siliwangi telah mengutus 60 orang di bawah pimpinan Ki Jagabaya. Mereka datang ke Sunan Gunung Jati bertujuan untuk menagi upeti. Bukan upeti yang didapatkan, Ki Jagabaya bersama rombongan justru masuk Islam dan memilih menetap di Cirebon. Dengan hal itu Pangeran Cakrabuana memberitahukan Sunan Gunung Jati, bahwa sudah waktunya Prabu Siliwangi untuk dibujuk agar kembali masuk Islam. Pangeran Cakrabuana beserta Sunan Gunung Jati kemudian pergi ke Keraton Pejajaran. Ternyata, sebelum Sunan Gunung Jati tiba, Prabu Siliwangi telah dipengaruhi oleh Kibuyu Talibarat agar tidak mau memeluk Islam. Bahkan, suasana Keraton dibikin menjadi seperti hutan belantara. Namun, walau Prabu Siliwangi sudah dipengaruhi oleh Kibuyu Taliban, Prabu Siliwangi malah berkenan masuk Islam.